Lahan yang terbakar ini diperkirakan seluas 1 hektare dan berdekatan dengan Barak Dalmas Polda Bengkulu di kawasan Citan Duiraya, Kelurahan Buara II, Kota Bengkulu. Kapolda Bengkulu yang tengah berolahraga di dekat lokasi kebakaran pun turun tangan memadamkan api. Bersama anggotanya, 4 titik api akhirnya berhasil dipadamkan. Kapolda pun langsung memerintahkan anggotanya untuk segera mencari pelaku pembakaran lahan. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan ada unsur kesengajaan, pelaku pembakaran bisa diproses hukum. Kapolda menekankan kepada seluruh Kapolres jajaran untuk tanggap terkait potensi kebakaran lahan, serta bersinergi dengan pihak terkait. Dengan begitu potensi kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah.